Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Bersantiasa memberkati di usia yang baru Ibu Bapak Sosdara Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami Kami bersyukur Kepada-Mu untuk hari baru Karunia Tuhan Kami mau menjalannya Tuhan Tolong kami, tuntun kami dengan firman-Mu Supaya hidup kami di hari ini Sungguh mempermuliakan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama Terdapat dalam kitab 1 Tawarik 1 Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27 Firman Tuhan berkata Keturunan Sem ialah Elam Asyur, Arpaksat, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek Arpaksat memperanakan Selah Dan Selah memperanakan Eber Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki Nama yang seorang ialah Pelek Sebab dalam samannya penduduk bumi terbagi Dan nama adiknya ialah Yoktan Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, Yerah Hadoram, Uzzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba Ofir, Hawila, dan Yobak Itulah semuanya anak-anak Yoktan Sem, Arpaksat, Tela, Eber, Pelek, Rehu, Teruk, Nahor, Tera, Abram Itulah Abraham Demikian firman Tuhan Ibu bapak sosdara yang Tuhan Yesus kasihi Bacaan firman Tuhan kita saat ini Itu mengungkapkan tentang keturunan Sem Dalam silsila keturunan Nuh Nama Sem ada pada urutan pertama Disebutkan Sem, Ham, dan Yafet Itu adalah keturunan Nuh Nah keturunan Sem kalau kita lihat dari nama anak-anaknya Maka keturunan Sem dapat dikatakan adalah keturunan bangsa yang besar Dan keturunan yang diberkati oleh Tuhan Sem dikatakan adalah leluhur Abram Atau Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya atau orang beriman Tuhan Allah mengkhususkan Sem dan keturunannya Untuk mewujudkan rancangan karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia ini Ibu bapak sosdara yang Tuhan Yesus kasihi Kita juga bapak ibu sosdara dan saya adalah orang-orang yang dihadirkan oleh Allah di dunia ini Kita dikhususkan Allah untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak orang di sekitar kita Kita dikhususkan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita Lewat kehadiran kita, lewat keberadaan kita Orang-orang yang ada di sekitar kita juga boleh menerima keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan itu Biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita di hari ini dan di hari-hari ke depan Itu mendatangkan berkat bagi banyak orang Membawa orang hidup dalam sukacita dan damai sejahtera dari Allah Dan mereka boleh mendapatkan keselamatan dari Allah Biarlah seluruh kehidupan kita ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini Mempermuliakan nama Tuhan Allah Tuhan Yesus memberkati kita Amin Mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami Biar kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini Selalu membawa sukacita dan damai sejahtera Kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini Boleh membawa berkat Kami sudah diberkati oleh Engkau Dan kami pun juga boleh menjadi berkat Bagi banyak orang Biarlah seluruh kehidupan kami Boleh mempermuliakan nama Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapak di sorga Amin Demikian Ibu Bapak rendungan kita Di hari ini Selamat beraktifitas Jaga kesehatan kita masing-masing Dan tetap patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!